Hijau, kata itulah yang pertama kali dibikirkan oleh orang awam tentang sekolahku. Dilihat saja dari lingkungannya, sekolah ini memang patut disebut sekolah diwiyata. Tak pernah lepas dari kata rapi, bahkan hingga ke siswa-siswinya, yang selalu ingin tampil perfeksionis, serta tampil cantik dan memukau. Sampah selalu ada benda tempatnya, paling hanya sedikit yang tidak benda tempatnya, atau dibuang sembarangan. Bersih, dekat kelas sekolah menjadi keharusan, ya walaupun ada sedikit yang tidak mengendahkan aturan. Namun hal seperti itu nampaknya tidak akan berpengaruh dengan lingkungannya. Karena selalu ada yang merawat, seperti seorang abdi sekolah yang kutumi hari itu. Bapak sudah lama, Pak, di sini? Sudah sekitar 20 tahunan Bapak bekerja di sini. Lama juga ya, Pak? Iya, lama. Pak, kok mau-maunya sih kerja di sini, Pak? Padahal kan itu cuma bikin capek itu, Pak. Lebih tepatnya, Bapak ini seorang abdina, karena Bapak cinta dengan lingkungan di sini. Dulu, Bapak masuk ke dalam gerakan hijau di sekolah ini, Bapak dan teman-teman Bapaklah yang jadi perintis untuk menjauhkan sekolah kamu sekarang. Dulu, susah sekali mengajak warga sekolah untuk berpartisipasi. Masih banyak sesuai yang kurang peduli dengan lingkungan sekolah. Namun, sebuah anggota organisasi gerakan hijau, kami terus berusaha untuk mengejabkan sekolah sampai kami mulus. Hingga saat Bapak sedang mengikirkan apa yang akan Bapak lakukan selepas SMA, tiba-tiba Bapak mendengar kabar yang tak terduga dan ditentang oleh Bapak. Ia berkata bahwa orang tua Bapak meninggalkan hal keselakaan dan sudah tidak dapat diselamatkan. Seketika, Bapak langsung shock dan tidak tahu apa yang harus Bapak lakukan. Saat itu, Bapak benar-benar sedih. Kau punya siapa-siapa lagi, tempat untuk johat, kecuali Guru Pekar. Waktu itu, Guru Pekar memberikan dua pilihan untuk Bapak. Ia mau membantu kuliah Bapak lewat bidik misi atau menjadi abdi di sekolah ini. Ya, karena Bapak gak mau mendapatkan orang lain, Bapak memutuskan untuk menjadi abdi di sekolah ini. Justru, Bapak bersyukur, Bapak masih bisa melanjutkan aktivitas muda Bapak sampai sekarang, mengejabkan sekolah ini. Ya, walaupun hanya sebagai seorang abdi. Karena itu, Bapak harap sikap ini juga bisa diteruskan olehmu, nak. Siap, Pak. Bapak, uang isi dulu ya, nak. Masih banyak yang harus diperlukan. Iya, Pak. Silahkan. Ternyata, dengan sikapku yang tak peduli dengan lingkungan, aku telah mencapakan orang yang telah mengejaukan sekolah ini. Meski hanya membuang sampah sembarangan, menggunakan sampah plastik, dan sampah lainnya, ternyata hal kecil yang selama ini aku remehkan, bisa berdampak besar nantinya. Mulai detik ini, aku akan menghargai apa itu artinya kehijauan. Terima kasih telah menonton!